. Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub akan menggelar program mudik gratis pada musim lebaran tahun ini. Program ini seperti tahun sebelumnya, melayani arus mudik dan arus balik lebaran 2022. Ada pun pendaftaran dimulai tanggal 9 April dengan tujuan 14 kota di Jawa Tengah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiadi menyatakan, sebanyak 350 unit bas dengan berbagai tujuan akan disiapkan untuk para pemudik secara cuma-cuma. Tak hanya menyediakan bas gratis, kata Budi, Kemenhub juga menyediakan truk untuk pengangkut motor. Pelayanan itu dipastikan gratis alias cuma-cuma. Untuk rencana kuota bas mudik disediakan 270 bas untuk mengangkut 8.100 penumpang. Kemudian untuk arus balik disediakan 80 bas untuk mengangkut 2.400 penumpang. Untuk keberangkatan bas mudik gratis ini dijadwalkan pada tanggal 28 April tahun 2022. Dengan 14 kota tujuan mudik tersebut yaitu Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri, Wonosari, Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Purwokerto. Terima kasih telah menonton!